kalau Boboto kita tim harus menang aja kalau menang dia pasti support ya tapi kalau kalah kadang-kadang ada suka suara-suara yang sekiranya bikin kuping pemain kadang-kadang yang mentalnya kurang bagus suka down gitu kan Sabtu 21 September 2024 sekelompok orang dari supporter Persib yang mengatasnamakan Boboto mendatangi kantor Persib di Jalan Sulanjana Bandung tujuan mereka menuntut usut tuntas kejadian di Stadion Sijalak Harupat yang katanya ada insiden antara oknum supporter Persib dengan beberapa oknum pemain dan juga ofisial Persib sampai-sampai ini merambat ke jalur hukum kami nggak akan bahas itu secara detail ya sebab kami ini pun nggak tahu kejadian yang sebenarnya biarlah urusan itu orang-orang yang bersangkutan saja yang memiliki kepentingan saja yang mengurusinya ya kami cuma mau sedikit mengulas aja nih apa yang terjadi di Persib saat ini ini berkaitan dengan apa yang terjadi di musim lalu ya Nah saat Piala Presiden kemarin kalau nggak salah ya itu ada sebuah ucapan dari Boyan hodak ketika hodak ini diberikan chance atau yell-yell oleh para supporter Persib waktu itu Boyan hodak berkata seperti ini sekarang mereka memuja-muja kami karena kami sedang bagus tapi lihat nanti ketika kami turun apakah mereka akan menyanjung kami ini akan menarik jika suatu saat kami kalah itu ucapan Boyan hodak waktu itu ya sekarang terbuktikan ucapan Boyan hodak di saat Persib bagus mereka euforia semua dipuji-puji tapi lihat sekarang ketika Persib mulai terpuruk hujatan demi hujatan pun bertebaran lalu kenapa kok Boyan hodak bisa tahu hal ini dan bisa memprediksi hal ini sebenarnya sih ini bukan prediksi ya tapi analisa berdasarkan apa yang dirasakan dan dialami hodak hodak tahu betul sifat supporter di Indonesia menang dipuja kalah dihujat yang kedua hodak tuh tahu di Persib tuh lagi ada masalah bahkan dari musim kemarin ya masalah keuangan konflik dan lain-lain contohnya konflik adalah adanya dualisme di kubu Persib antara kubu Umumutar dengan kubu Teddy Cahiono nah inilah faktor awal mulai runtuhnya Persib dan kacaunya Persib nah ini juga patut diketahui nih bagi seluruh supporter ataupun netizen ataupun peminat sepak bola ya dalam dunia sepak bola itu bukan cuma soal permainan aja lo ya tapi ada hal-hal di luar sepak bola pun yang mempengaruhi sebuah tim ini bisa berjaya atau tidak dalam satu kompetisi kita nggak bisa memungkiri di sepak bola Indonesia itu kalau cuma ngandelin permainan ngandelin skill itu nggak akan bisa jadi juara perlu ada yang namanya duit koneksi dan juga hubungan dengan pihak-pihak terkait termasuk federasi dan juga operator musim lalu Persib bisa juga juara bahkan mungkin bisa bagus mungkin ya salah satunya ada yang namanya Teddy Cahiono yang mungkin kita pun sama-sama tahu lah satu-satunya pihak Persib ini yang dekat dengan LIB dan juga PSSI jadi dengan adanya Teddy Cahiono yang notabene dekat dengan PSSI dan LIB itu hampir setiap keluhan Persib itu didengar sebab ada yang bisa ngomong ke PSSI dan LIB nah sekarang setelah Teddy Cahiono keluar dari Persib siapa yang bisa dalam tanda kutip ya ngerayu PSSI dan LIB jangankan buat ngerayu bahkan buat minta jadwal diubah pun nggak ditanggepin tuh masalah lain yang muncul setelah Teddy Cahiono out yang berikut adalah pengelolaan keuangan Persib mulai pilot gaji ada yang ditunggak sebab bukan karena Persib ini nggak punya duit lu ya Persib punya duit banyak duitnya tapi nggak ada yang bisa mengelolanya dan ini terbukti banget dengan pembelian pemain yang asal-asalan keinginan dan usulan dan ide dari pelatih itu nggak ditanggepi nggak didengar oleh manajemen Persib mau bukti tuh lihat postingan dari Luigi nyopasos yang udah capek kayak katanya sih di Persib sebab nggak ada yang menghargai dia inilah yang membuat hodak itu waktu itu bisa bilang bagaimana jika nanti kami kalah sebab dia udah tahu apa yang akan terjadi di Persib esok hari dengan kondisi yang ada di Persib saat ini ditambah dengan supporternya yang seperti itu maka dengan kondisi seperti ini kami bisa bilang Persib diambang kehancuran jika tidak segera dirombak total baik jajaran manajemen susunan kepelatihan dan susunan pemain nah ini yang sering kami bilang ya Persib itu tak sedang baik-baik saja kemarin aja kami ngomong begini banyak yang protes banyak yang nyinyir dan bilang ah sok tahu lu nah tuh buktinya lihat sekarang ribut kan nah soal yang katanya Hen Hen dan Kakang yang kata mereka ya yang melakukan tindakan kekerasan verbal ini menimpa oknum supporter wanita Persib di lorong stadion kami no comment ya soal itu sebab kami enggak ada di situ dan enggak ada bukti juga kami ngelihat hal itu jadi kami enggak mau komentar soal itu cuma di sini kami akan menjelaskan aja soal yang namanya kekerasan verbal ini banyak banget yang salah tangkap ya dikiranya kekerasan verbal itu pemukulan nonjok atau enggak bukan kekerasan verbal itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya sebuah omelan intimidasi atau cacian atau makian istilahnya ngomelin lah gitu jadi jangan salah paham ya yang kalau banyak kata-kata kekerasan verbal Wah ini dipukulin bukan kekerasan verbal itu adalah omelan cacian makian dan bukan masalah pukulan ya jadi jangan kalian salah paham juga tapi ya inilah realita di Persib saat ini ya khususnya memang Persib ini kan tim asal Jawa Barat sementara Jawa Barat itu kan lagi riweh ya soal pilkada sementara kita tahu ya ada calon wakil gubernur itu anaknya dari seorang petinggi Persib anaknya memutar kalau nggak salah ya yang mencaloni jadi wakil gubernur sementara lawannya ada dari pihak pentolan salah satu kelompok supporter Persib jadi ya ada gesekan seperti ini enggak usah terlalu apa ya enggak terus terlalu dianggap gimana gimana gitu cuman ini ya ada skenario lah kalau menurut kami tapi ya enggak tahu juga sih sana ini baru pandangan kami ajalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel pertandingan Persib lawan port FC kemarin ternyata masih berbuntut panjang bukan cuma imbasnya itu ada keributan nih di dalam atau kericuhan di dalam tubuh Persib tapi juga merembet ke netizen Indo atau sebagian netizen Indonesia yang kemungkinan isi otaknya kopong Asnawi mangku alam jadi bahan hujatan banyak banget hujatan ditujukan pada Asnawi salah satunya yang bilang ngakunya orang Indonesia tapi ngalahin negeri sendiri demi negara orang lain miris ini kan yang komentar kayak gini Oonnya minta ampun Asnawi itu kerja woi dia disana itu digaji oleh klubnya jadi wajar kalau dia ngebelain klubnya justru kami bangga lu ada orang Indonesia main di klub luar tapi tetap Spartan meskipun melawan tim Indonesia kalau Asnawi justru mengalah atau main ecek-ecek dan mungkin istilahnya membuat gol bonuh diri buat menangin tim Indonesia kami malah bilang memalukan inilah realita mental miris atau mental sampah sebagian netizen Indonesia bukannya diapresiasi ada pemain Indonesia yang dipercaya klub luar negeri eh malah dijatuhin giliran pemain Indonesia nggak dipakai-pakai di klub luar negeri ngeceh inilah salah satu alasan kenapa bangsa ini tuh nggak maju-maju pikiran sebagian rakyatnya ini tuh malah mundur masih kolot dan ortodok nggak netizennya nggak elit politiknya sekarang saya tanya sama kalian kalian maunya gimana sama Asnawi ketika lawan pesif kemarin atau Asnawi bilang gini ah saya lawan tim Indonesia nih bikin malu aja nih yaudah segolin bunuh diri aja ke gawang sendiri gitu itu kan lebih memalukan otak oon sih makanya nah buat orang-orang yang masih ngerebutin soal naturalisasi ini sampai-sampai pemain timnas pun mentalnya keganggu oleh aksi para lokal kampet dengan anggota akamsinya coba denger sama kalian kalau kalian punya kuping nih dan pikirin sama kalian kalau kalian punya otak dengerin video ini sepak bola kita ini masih aja meribut ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi itu kan nggak masuk akal Bang mereka kan kalau mereka pengamat sepak bola atau mereka orang yang mau kuasa dengan sepak bola artinya mereka bisa lihat bahkan negara seperti Perancis aja pernah di satu pertandingan misalnya mungkin nggak ada orang berdarah Perancis berdarah Perancis yang mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat itu terang aja karena naturalisasi loh naturalisasi ini kita terima udah tiga periode tiga periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu nah cuma baru berhasil sekarang karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang yang bagus terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia kita lihat sekarang ya kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope Bang ada harapan kita untuk menuju piala dunia gitu kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan dia ini bukanlah pengamat sepak bola bukan juga orang dari jajaran PSSI bukan juga seorang yang berkecimpung di sepak bola tapi kalau orang cerdas ya kayak gini paham dengan aturan dan juga sistem sepak bola sebenarnya orang-orang seperti Peter Gonta Rocky Gerung dan lain-lain adalah orang-orang pintar tapi kepintaran mereka itu ditutupi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi makanya kelihatan tolol BTW orang ini tuh namanya Jeffrey Giovanni ya silahkan cari aja di Google siapa sih Jeffrey Giovanni itu lanjut ya ini mungkin masih banyak yang bertanya dan penasaran ada apa dengan duo Sayuri kok sampai-sampai dibawa ke rumah sakit segala kami pun nggak tahu jelas ya apa yang dialami oleh duo Sayuri tapi kalau kami saksikan di pertandingan tersebut ini tuh sebenarnya kalau menurut kami ya itu berawal dari Yaakob Sayuri Yaakob itu terkapar duluan dan ditarik keluar dan diberikan oksigen di pinggir lapangan nih nah tersisa di lapangan itu kan Yance nah lantaran duo Sayuri ini tuh kembar identik dimana yang namanya kembar identik ini dalam tanda kutip ya satu nyawa ya otomatis mempengaruhi stamina dari Yance yang ada di lapangan eh tiba-tiba Yance kena bola pisang lagi di dadanya ya udah tepar lah nggak ada kekuatan lagi karena Yaakob cedera ya yang Yance pun ikutan cedera tapi apapun itu ya kita doakan saja semoga saja duo Sayuri ini lekas pulih selamat menikmati